Kita beli top A pertama, sit, dan 10 kali, kita gacha langsung Halo semuanya, kembali lagi dengan Goto Masiko Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video gue Oke guys, kali ini gue pengen mencoba game termbased RPG yang lumayan rame menurut gue Dan lumayan bagus ya Nama gamenya adalah Samurai Era Oke, jadi game ini tuh sekali lagi game termbased yang udah rilis di playstore kita Dan kita liat disini, ini udah berbahasa Indonesia guys Tuh, bisa bahasnya Indonesia, gue pilih bahas Indonesia deh Oke Oke, kita mulai game ya, kita coba aja langsung gamenya seperti apa guys Kalo kalian tau game One Punch Man, ini tuh mirip ke game One Punch Man juga ya termbasednya guys Oke, disini gue pilih 2 karakter, disini ada Kenosuke sama Senki Oke, gue pilih Senki, namanya Kimi, anjay Karakter cewek emang the best ya guys ya Ya hode ya Oke, kita oke aja disini, selesai Yes Oke, Kimi, guru, kenapa harus aku, anjay Ada bahasa Indonesia udah enak banget ya guys ya, kita lewati aja Oke, ini dia ya, grafiknya seperti kayak gini Kayak chibi-chibi One Punch Man gitu Dan kita disuruh ke kastil, Kyosu Kita liat dulu disini gameplaynya ya Oke, ini dia battlenya ya Battle turnbasednya kayak gini guys Dan game ini full auto, sekali lagi Jadi kalian bisa mode auto, jadi kalian bisa sambil AFK juga Sambil berak gitu kan Main gitu kan Oke, ini sekarang kita battle 2 orang ya Sekali lagi nih, gamenya auto Skill aja terus Jadi memang kalau game terbest gitu ya Kalian harus fokus untuk upgrade ke karakternya sendiri gitu guys Seperti game sebelumnya, oke Oke, next level Enda ke sini sudah berbahasa Indonesia guys Jadi kalian bisa download langsung ya Kita ikutin dulu story-nya sedikit Oke, kita disuruh ngatur formasi disini Kita dapet si Matsu Oke, nice Kita naikin level, upgrade Oke Kita tantang dia Kita battle lawan dia guys Dan ini gamenya bertema-tema Kayak Kastria-kastria Jepang Samurai-samurai gitu ya Boom, 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 boom Anjay, area ya Biasa kalau game terbest kayak gini tuh Kalian wajibin punya hero yang area guys Karena memang area itu membantu sekali Oke, kali ini gue Ternyata gue punya healer ya Satu ya, healer ya Dan ini musuhnya jadi susah nih guys ya Kita lewatin tutorial dulu Oke, disini gue dibantu Sama serangan dasyat Wuh, area sakit juga gue Cepet, cepet, cepet Anjay Ya, biasa kalau game kayak gini tuh Nggak jauh dari kalian Mesti gacha ya guys ya Lewati aja disini Kita dapet box-nya Kita ambil Nice Kita dungeon-nya ya Disini kita masuk ke general Kita mesti upgrade Char kita guys Kita naikin aja Equip level-nya Nice Bisa kita upgrade Jadi memang game kayak gini Memang mesti kalian upgrade-upgrade terus guys Oke, ini dia nih Ini fitur gachanya ya Kita coba gacha disini Kita beli satu kali Gachanya seperti apa Boom Oke, kita dapet Samurai Warna Ungu nih Hero-nya nih guys Pilih Sekarang battle ya Ternyata tadi gue sempet DC dulu ya Ternyata baru ada sound effect suaranya Tadi tuh nggak ada sound effect suaranya guys Liat, ini baru seru nih Kalau misalnya kita main Ada sound effect suaranya guys Duh, 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 kita setrum Anjay Dapet evasion red Nice Oke, disini juga kita bisa dapet senjata untuk char kita ya Disini gue dapet pedang Kita pake Jadi kita mesti dapet-dapetin equip untuk char kita sendiri guys Kita recruit Kita perkuat lagi nih Itemnya Anjay Nice Oke guys Kita sekarang langsung masuk ke mode menunya Disini banyak menu banget ya guys ya Ada dungeon Ada tas Ada alat perang Ini kita mesti upgrade-upgradein senjata kita Terus disini ada isi ulang nih guys Disini ada first top up nih guys ya First top up nih Oke Gue pengen kasih tau juga ke kalian nih guys Cara top up seperti apa Kalau kalian pengen top up Kalian bisa top up melalui kode asyopnya Caranya kayak gini guys Kalian klik aja link yang di bawah Di deskripsi di bawah Setelah itu kalian tinggal cari aja gamenya Disini ada Samurai Era Rise of Empire Nah kalian klik aja Abis itu kalian tinggal masukin user ID kalian Oke Sekarang gue masukin user ID gue dulu ya Oke abis itu kalian tinggal pilih aja Cashnya yang berapa yang mau kalian isi Disini contoh gue pilih paket yang 75 75 cash ya guys ya Disitu kalian tinggal pilih deh pembayaran mau pake apa Disini gue pilih menggunakan GoPay ya guys ya Nah disini juga kalian bisa masukin email kalian Kalau misalkan ada kendala atau segala macem Kalian bisa masukin email kalian Biar kalian dapet kwitansinya juga Kalau kalian udah beli Oke kita beli aja Oke kita confirm Nah disini gue mengisi melalui GoPay ya guys ya Kita lihat QR code Oke disini gue tinggal scan aja Barcode yang ada di handphone gue ya guys ya Nah oke setelah itu kalian tinggal Layar melalui GoPay Go konfirmasi Pin gue dan Done Oke Makasih pembelian berhasil Oke sekarang kita langsung balik ke gamenya ya Oke disini top up berhasil ya Dan ini udah langsung masuk nih Biasanya nih Oke kita masuk ke mail Nah disini kita dapet paket ya Oke kita udah masuk sekitar 60 Mas ya disini ya Oke disini kita tinggal beli-beli aja nih guys Barang-barang yang kalian mau nih Kita bisa rekrut Oke kita coba gacha aja ya Gacha ya gratis nih guys Kita coba gacha disini sekali Oke Dapet hero baru EQ namanya Oke Terus disini juga kita bisa gacha ya Gacha pake Tiket juga ternyata dari game ini guys Jadi kalau kalian sekali lagi Kalau kalian pengen ngisi top up Diamond Atau game apapun Kalian bisa top up melalui kodashop Karena Aman dan murah juga guys Oke nanti link dia Pembeliannya gue kasih di bawah Oke kita lanjut ke sini ya Nah disini gue udah isi 50 Dan ini gue dapet Senjata nih harusnya nih guys Per stop upnya nih guys ya Kita masuk ke tas aja Oke disini dapet Buku lanjutan Oke disini kita beli yang 50 nih guys ya Set Kita beli top up pertama Seed Daik VIP Dan langsung kita dapet 160 Kupon gacha ya Tiket gacha nih guys Lumayan nih guys Oke So langsung aja kita coba ke Sini Kita lihat fiturnya yang lain Disini ada Login harian juga Oke Terus disini ada kegiatan juga Kita bisa masuk kesini Ambil senjata juga Nice Ada hadiah juga Bisa kita ambil Oke dikasih cash shop ya Oke kita ambil Ambil Kita ambil semua disini Prestasi dan segala macem Oke kita Aktifasi missionnya Dapet power ya Lumayan Oke sekarang gue pengen mencoba Untuk nge gacha nih guys Kita coba nge recruit ya disini Gue punya 900 Sat 10 diamond Gara-gara tadi gue isi juga Kita coba disini 10 kali Kita gacha langsung Wih Dapet hero apa nih Oke Dapet yang kuning 1 Sisanya Ih biru semua guys ya Oke Terus disini gue juga mau gacha lagi Karena gue dapet Masih ada 900 ya Kita coba lagi disini Berapa kali 3 kali Oke Dapet hero ungu lagi Nice Namanya goemon Kita pilih lagi Kita gacha lagi guys Oke Dapet apa Rokuro Ya biru guys Dapet lagi disini Kita buka lagi Ya Dapet biru lagi guys Ya Hero biru Itu banyak banget Gampang banget Didapetin ya guys Oke So ya Kalau kalian pengen main Sekali lagi Kalian bisa download di bawah Nanti linknya gue kasih di bawah Atau kalian langsung Di search di playstore Kalian aja Samurai Era Game ini lagi rame sih guys Kayaknya guys ya Oke So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like video ini Jangan lupa buat subscribe Dengan gue tombol langganan And see you next time Bye bye Jangan lupa buat like video ini Jangan lupa like video ini